Pemirsa kesanah Allah bersumpah dalam surat Al-Fazir Demi fajar waktu subuh Kemudian dalam surat Al-Falak Allah mengingatkan Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh Ada apa dibalik waktu subuh? Mengapa Allah bersumpah demi waktu subuh? Mengapa harus berlindung kepada yang menguasai waktu subuh? Apakah waktu subuh sangat berbahaya? Ternyata benar Waktu subuh benar-benar sangat berbahaya Waktu subuh lebih kejam dari sekawanan perampok bersenjata api Waktu subuh lebih menyengsarakan dari derita kemiskinan Waktu subuh lebih berbahaya dari kobaran api yang disiram bensin Jika ada sekawanan perampok menyatroni rumah kita Dan mengambil paksa semua barang, emas dan semua perhiasan di gondolnya Uang kes puluhan juta ditilupnya Laptop yang berisi data-data penting Anda juga diembatnya Mobil yang belum lunas juga digasaknya Bagaimana rasa pedih hati kita menerima kenyataan ini? Ketahuilah bahwa waktu subuh lebih kejam dari perampok itu Karena jika kita tertindas sang waktu subuh sampai melalaikan sholat fajar Maka kita akan menderita kerugian lebih besar dari sekedar laptop dan mobil Kita kehilangan dunia dan segala isinya Rasulullah SAW bersabda Dua rokaat fajar lebih baik dari dunia dan segala isinya Hadis Riwayat Muslim Waktu subuh juga lebih menyengsarakan dari sekedar kemiskinan dunia Karena bagi orang-orang yang tergilas waktu subuh Hingga mengabaikan sholat subuh berjamaah di masjid Maka hakikatnya Mereka lah orang-orang miskin sejati Yang hanya mendapatkan upah 1 per 150 Atau 0,7 persen saja pahala sholatnya Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah Maka ia bagaikan sholat semalam suntuk Hadis Riwayat Muslim Kita bisa bayangkan sholat semalam suntuk Berarti sholat yang dikerjakan mulai dari tenggelamnya matahari Sampai terbit fajar Benar-benar fantastis Sama dengan sholat selama 10 jam Atau kurang lebih 150 kali sholat Betapa agung keutamaan sholat subuh berjamaah ini Betapa malangnya orang yang tergilas waktu subuh Orang-orang yang mengabaikan sholat subuh berjamaah di masjid Waktu subuh juga lebih berbahaya dari kobaran api yang disiram bensin Mengapa demikian? Taukah kita bahwa Terima kasih telah menonton!